Hai 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 wassup yang jumpa lagi bersama gue di vlog yang ketiga kali ini gue akan mereview berbagai tempat wisata yang ada di seputaran Nagikyo dan Rio Oke keep watching tetap di bar traveler let's see the world Oke guys kali ini gue berada di salah satu tempat yang lagi viral sekarang gue rawit gue sendirian melakukan perjalanan teriring menuju mbaik untuk mengetahui bagaimana viralnya tempat ini ikuti terus gue hanya di bar traveler let's see the world nah oke guys pertama kita nanjak perlahan dulu ya untuk sampai ke puncaknya tuh yang ada cet warna biru itu nah kita mau menuju ke situ guys ya kita jalan di atas rumput yang berwarna kan hijau Oke nah ini viewnya Bukit Weorowet guys keren 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 kalian harus coba kesini buat teman-teman yang masih belum pernah kesini ya tapi kalau yang udah pernah ya kita coba lagi spot barunya Oke guys gue lagi berjalan menuju puncaknya nggak puncak sih sebenarnya banyak tapi sebagai tempat spot foto yang keren gitu bikin perjalanan gue terus ya guys oh 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 jadi itu yang kita itu sebenarnya bakal air sih keren mantap oke kita lanjut lagi ya untuk sampai ke puncaknya nah sedikit lagi nih oke siap mendarat nah sekarang kita mengintari bak air ini kita melihat dimana tangga naiknya ya pantau-pantau dulu nih oke jadi ini bak yang digunakan untuk sebagai tempat air minum ya nah kita sudah berada di atas posisi bak airnya gila ini view nya keren sekali kalian wajib coba ya nah teman-teman lihat keindahan panorama alam yang begitu luar biasa kalau kalian berada di atas tempat ini kalian bisa melihat pemandangan bukit orewet dengan warna rumput yang hijau saat ini ya terus kalian bisa menikmati berbagai aktivitas lain kalau pun kalian bawa kopi ya kalian bisa sambil ngopi atau ngeteh terus sambil melihat panorama-panorama yang ada di puncak ini guys dan ini tempat yang lagi viral sekarang untuk anak-anak nagekeo pokoknya keren sih banyak postingan-postingan teman-teman yang foto disini itu gila keren sekali apalagi kalau posisi sunsetnya itu pemandangannya wow banget luar biasa dengan kalian yang belum pernah coba expose spot foto disini harus coba oke teman-teman ini kendaraan kesayangan gue si belalang tampan dia yang selalu menemani perjalanan saya selam berkeliling-keliling di wilayah tau gak guys gue habis bantu apa mobil yang tadi bursen lewat macet soalnya jadi bantu staterin oke kita lanjut perjalanan kembai kesayangan gue oke 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 selamat menikmati 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 Hai Hai Oh ibu bantuan Lalu Nyal Paris ya Iya Bisa Badan Bawa ke IT Ada Berapa? Ada 5 Untuk Enak antar tamu IT 2 C2 Mereka bisa Demboras lagi Wih sesudah seperti bule ya Yak Kareem Kareem Oke Dan ini kondisi di pintu masuk pelabuhan Nangamesi Oke Ya Dan ini dramaga yang satu-satunya untuk kita bisa menaiki kapal untuk menuju ke pulau-pulau Jadi buat teman-teman yang belum pernah kerium jangan lupa untuk datang kesini karena disini fasilitasnya masih mudah dijangkau gitu kalau mau ke pulau bayaran kapalnya per bot itu 400 ribu terus kalian bisa memesan langsung makan atau catering ataupun bawa makanan sendiri ke pulau ya kalian bisa menikmati sunrise Keren Keren Apalagi ini di sore hari kalian bisa melihat kelawar-kelawar berterbangan meninggalkan guanya untuk mencari makan di malam hari gitu ya Keren Dan ini ada beberapa orang disini yang sedang mencari Ya sekedar untuk mencari Oke Dan pemandangan sunsetnya sangat keren gila Wow Tak ada habisnya keindahan di riung ini Kalian wajib datang dan wajib mengeksplor apa yang ada di riung ini guys Tidak boleh tidak ya Karena Untuk Menggapai sebuah kebahagiaan tidak harus punya duit banyak Cukup kalian menikmati keina-keinaan alam yang Allah atau yang Tuhan menyediakan Jadi guys ini kita pulang Guys ini kita pulang habis berenang Tapi berenangnya basah kira basah bagaimana tuh? Berenang kaya melekat Ada berenang kaya kata kaya Kaya Ya sibuk ya orang yang Hapin Jadi guys Ya Nah nih kamera aktif ini kalau di Sati buat tepat Ya iya aktif kamera Ya jadi guys Lama dimana? Oh mau terserah kau Hai guys Perkenalkan nama saya Tuti jadi kita saat ini berada di dermaga 17 pulau di riung ini ada kakak saya kecaaten ini abang kenalan dong kenalan-kenalan dong kalau ini ada kamer ya oke kamer baju merah dan disana ada guni ada bukit Oh ini ada kelabar sedang terbangkan tidak lihat Niko itu dia lagi cari makan hahaha dia pergi cari makan ya terus ada orang mereka sedang menikmati apa ya hari-hati sore hari ini jadi guys apa lagi hahaha itu saja ya Oh sini dah ada guys oh see you siap yo para fotografer stop 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 oh 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 oke Mas halo 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 ya Whatsapp Apa kabar Bagaimana kalau kita mau ke pulau Di riung itu Pergi saja Pergi saja Kalau bayar perahu berapa Bayar saja Kalau makan di pulau bagaimana Makan saja Kalau mau taiden kencing Berak Berak di mana Pulau Berarti bisa semua ini Bisa semua Bebas Ke pulau gratis Terserah Yang penting di otonomi Bebas Oke Hai guys Oke Nah Kita sudah ada di tengah-tengah Pelabuhan Amese Jadi ini derma para wisata yang digunakan Untuk Para wisatawan Menyebrang ke pulau-pulau Untuk berwisata guys Oke Bisa kalian lihat Di situ Nah Ada berbagai Kapal-kapal yang digunakan oleh Nelayan Kapal ini berfungsi Antartamu Dan bisa digunakan sebagai Kenaran untuk melakukan tangkapan ikan Oke Keep watching Tetap di Bar Traveler Let's see the world Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih I just want to introduce Someone Who is like Guide here in Ryung If you feel like Come to Ryung Please contact him His name is Aten Aten selam selam you guys can contact him as well because he is like teacher for the snorkeling dive you can just contact him thank you see you see you ok guys kita mau pulang dulu ya beginilah kondisi dermagareung jadi jika kamu ingin datang kesini jangan lupa untuk kontak-kontak kami ya karena kami pastikan bahwa kami akan menjadi tour guide kamu yang paling keren dan paling beken bersama teman-teman gue Atena Hanan Merry Christmas Villa Floyanta Markurius ini Merkurius Venus Bumi Mars dan di sana Villa Saturnus Uranus Neptunus dan Pluto jangan lupa keep watching like komen subscribe di channel youtube kami Bar Traveller bar Traveller let's see the wall see see okay please hah iya apa please kak di bisa kau vila starter kuat sedikit hai 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 gengs oke kali ini saya berada di pelabuhan marpokut by nagekyo lanjutan dari vlog yang kemarinnya sekarang saya berada di pelabuhan marpokut dan saya mau ngexplore apa-apa sih yang keren di pelabuhan marpokut ini keep watching tetap di bar regular you nah untuk menuju ke pelabuhan marpokut agung saya menggunakan roda dua nih ya Hai pemandangannya indah-indah kita bisa menikmati pemandangan sawah yang hijau ya kebetulan sini ini rata-rata petani padinya baru tanam nih guys makanya hijau-hijau pemandangannya Hai huh keren dengan dihiasi awan-awan yang begitu indah dan memukau Hai ya sambil menikmati pemandangan dalam menyetir tetap hati-hati ya gengs lu harus fokus nggak boleh nggak fokus bahaya untuk selamatan lu nah disini karena daerahnya sudah mendekati pantai kita banyak menjumpai pohon-pohon kelapa gengs pohon kelapa terus ya masih seputaran dengan pemandangan sawah ya dan jalanan hari ini kurang begitu ramai karena punya sudah sore hari ya gengs semua pada sibuk dengan aktivitas-aktivitas kerja masing-masing di rumah butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke pelabuhan marapokot nah ini kita sudah memasuki marapokot dan sedikit lagi kita akan menuju pelabuhannya gengs ah selain pemenangan yang indah penduduknya juga rama-rama di sini gengs jadi lo nggak perlu takut kalau trip ke sini karena di sini penduduknya campur gengs muslim ada katolik tapi mayoritas muslim sih Nah itu pelang menunjukkan bahwa pelabuhan marapokot sudah hampir mendekati Oke nah dari pertigaan sini kita kita harus belok kiri gengs kalau lurus berarti kita menuju Nangadero kita masuk pintu pelabuhan dua jalur yah jalannya lumayan bagus cuma penataan tamannya di sini masih belum gengs ya padahal kalau taman ditata bagus ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri sih bisa juga sebagai aset wisata sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pariwisata gengs ya semoga kedepannya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah sehingga lokasi ini menjadi lebih bagus dan menarik gengs oke ini kayaknya pos dimana kita memasuki pelabuhan marapokot lumayan luas dengan wilayah yang begitu besar untuk nage keo gengs ya kita sudah melihat pemenangan pantai nah itu ada mercusuar berarti tandanya kita sudah dekat di pelabuhan gengs wuhu keren hari ini saya cukup bahagia sekali ya gengs soalnya cerah terus pemandangannya bagus awan-awannya bagus aduh vlog gue kali ini kayaknya bikin mata gue hati gue ikut-ikutan melihat wow oke ini kita sudah sampai oke oke kali ini saya berada di pelabuhan marapokot nah disini biasanya aku ada publik yang kaya melakukan pesan depan dan ya bisa melalui kapal kiri atau pemenangan ya sambil duduk gue sambil ngerekam pemandangan yang ada di pelabuhan marapokot pokok ini gengs pelabuhannya luas banget ya kurang tahu nih ya kalau dihitung seluruh mungkin hampir mencapai 5 hektare oke ini gue lagi mau nermani buat teman-teman yang ingin hiling ke nagekeobusnya di main kantor bangunan disini pandangnya gendah udaranya sejuk jadi teman-teman wajib datang kesini ya oke keep watching di part red layer selamat menikmati kanan an 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 Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih